Di tahun 2022 ini, siaran TV analog yang sudah mengudara di Indonesia akan diganti dengan siaran TV digital. Dan saat ini pemerintah Indonesia sedang mengkampanyekan program migrasi TV analog ke digital. Program ini ditargetkan akan selesai pada November 2022. Nah, bagi kamu yang masih memiliki TV analog dan mau menyenangkan ibu kamu agar dapat menonton sinetron atau dangdut di TV, sebaiknya segera membeli set-top box untuk tetap bisa menonton televisi. Dan di video ini, IndeknoLev akan menunjukkan cara memilih set-top box yang bagus, dan selain itu juga kami memiliki rekomendasi set-top box yang terbaik yang bisa kamu coba untuk dibeli. Jadi, tonton video ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like agar kami terus semangat dalam membuat video rekomendasi untuk kamu. Oke, kita ke penjelasan dulu apa itu set-top box atau disingkat STB. Set-top box atau STB sering disebut juga sebagai receiver, decoder, converter, atau pengubah sinyal. Set-top box berfungsi untuk menangkap sinyal siaran TV digital, dan perangkat ini dipasang pada TV yang belum mendukung standar siaran TV digital, baik itu TV tabung maupun LED atau layar datar. Untuk mengetahui detail seputar STB, simak poin-poin berikut ini. Poin pertama, STB diperlukan agar TV analog dapat menerima siaran TV digital. Pasalnya, TV tabung sudah pasti tergolong dalam TV analog ditambah lagi dengan aturan baru pemerintah di tahun 2022 yang akan menonaktifkan saluran TV analog. Sementara itu, TV LED pun belum semuanya dapat menerima sinyal digital. Poin kedua, dalam penggunaannya STB tetap membutuhkan yang namanya antena, seperti pada TV analog. Dan satu antena ini bisa digunakan untuk banyak TV dengan cara memasang perangkat booster dan perlu splitter. Antena UHF dan juga VHF lama milik kamu juga tetap bisa digunakan bersama dengan STB ini, jadi kamu tidak perlu membeli antena lagi. Namun, yang jadi catatan adalah satu setobok hanya bisa digunakan untuk satu televisi. Poin ketiga, dibandingkan sinyal analog, siaran TV digital lebih stabil sehingga menghasilkan gambar yang jernih dan tidak berbayang. Serta daftar saluran atau channel TV siaran digital pun juga lebih banyak dibanding dengan TV analog. Selain itu, siaran TV digital juga tidak memerlukan jaringan internet dan biaya berlangganan. Cukup dengan hanya menambahkan setobok, kamu sudah bisa menikmati siaran digital tanpa perlu membeli TV dan antena baru. Jadi, sangat menghemat biaya kamu, bukan? Oh iya, STB ini dilengkapi dengan fitur pencarian saluran digital. Namun, fitur ini tidak serta-merta menjamin bahwa setobok mendukung siaran digital di Indonesia. Siaran digital di Indonesia ini menggunakan standar digital video broadcasting terrestrial second generation. Kominfo melalui kampanye Modi juga memberikan keterangan khusus pada STB. Jika di kemasan STB tertulis siap digital atau gambar Modi, dapat dibastikan STB-nya mendukung siaran digital di Indonesia. Dan ini adalah rekomendasi setobok yang juga direkomendasikan oleh Kominfo. Yang pertama adalah Venus Digital TV Reserver Cabai Rawit H5. Setobok berikut ini mampu menampilkan siaran TV digital dengan gambar jernih Full HD. Dan alat ini juga mampu membaca berbagai file multimedia dengan format MP3, MP4, JPEG, MOV, dan AV, serta MKV. STB ini juga bisa digunakan untuk membuka file multimedia, merekam TV, atau menyambungkan dengan internet karena STB ini dilengkapi dengan port USB. Selain itu, STB ini juga mampu mengkonversi secara otomatis format siaran PAL atau NTSC. Alhasil, saat kamu menikmati siaran luar negeri, gambar tidak akan gepeng karena STB ini akan otomatis menyesuaikan formatnya. Kelebihan dari STB cabai rawit ini adalah dapat dipakai untuk semua jenis dan merek TV, mulai dari TV tabung, TV LCD, TV LED, hingga TV plasma. Dan juga bisa digunakan untuk di mobil jika kamu ingin menonton televisi di mobil, serta memiliki garansi 1 tahun. Kekurangannya hanya belum termasuk kabel HDMI saja. Dan untuk harga STB ini cukup murah, hanya dengan Rp205.000 saja kamu sudah bisa membawa pulang STB cabai rawit ini. Di urutan kedua ada Akari Setobox ADS525. Akari meluncurkan setobox yang mampu menerima siaran TV digital baik dari antena UHF atau VHF. Produk ini pun dapat dipasang pada semua jenis TV termasuk TV tabung. Dan tak hanya itu, si Akari ini juga memiliki teknologi smart cool yang dilengkapi ventilasi udara. STB ini mampu dinyalakan berjam-jam tanpa henti, jadi kamu yang khawatir STB rusak karena kepanasan bisa memilih produk ini. Untuk kelebihannya, STB ini memiliki fitur Early Warning System atau disingkat EWS, yang berfungsi memberi peringatan deteksi dini akan bencana alam. Dan yang kedua dapat menangkap semua siaran TV digital di semua daerah. Tidak hanya itu, bahkan terdapat sambungan HDMI yang membuat gambar lebih jernih serta kualitas Full HD. Kekurangannya hanya tidak termasuk kabel HDMI, jadi kamu harus beli sendiri. Terus, remote kontrolnya belum termasuk baterai A3, jadi silakan beli baterainya di warung agar bisa menggunakan remote-nya, daripada kamu harus bangun dari posisi serbahan hanya untuk mengganti channel TV. Untuk harganya sendiri, Akari ini dibanderol dengan harga Rp270.000, dan masih bisa dibilang ramah di kantong daripada kamu beli TV baru. Di urutan ketiga ada Luna X Evercross Setup Box. Salah satu keunggulan dari Setup Box keluaran Luna X Evercross ini adalah fitur multi-room. Fitur ini memungkinkan kamu untuk berbagi program dalam jaringan yang sama melalui V8 satelit. Kamu yang ingin kemudahan untuk sharing program favorit dengan orang terdekat wajib memilih produk ini. Selain menghadirkan gambar yang lebih jernih berkat teknologi Full HD, produk ini juga mendukung format penyimpanan NTFS, FAT32, FAT16. Untuk kelebihan dari STB ini terdapat fitur multibahasa, dan dilengkapi dengan Early Warning System atau EWS, dan juga mendukung format resolusi 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i. Untuk harganya sendiri, STB ini dibanderol dengan harga Rp325.000 saja. Next, di urutan keempat ada Evercross STB Pro. Evercross STB Pro merupakan resever TV digital yang menghasilkan gambar resolusi Full HD. Gambar yang dihasilkan pun berkualitas tinggi dan jernih tanpa bayang. Kamu juga tak perlu khawatir melewatkan tontonan favorit kamu, karena STB ini bisa merekam acara kesayangan kamu. Dan fitur ini sangat berguna untuk emak-emak yang suka nonton sinetron diulang-ulang. Tak hanya itu, STB ini dilengkapi dengan port USB dan kabel HDMI, jadi kamu dapat membuka file multimedia berformat MP4 dan MP3 di sini. Kamu juga bisa mengakses TV online karena STB ini bisa dipakai bersama Wifi Dangle. Untuk harganya sendiri, STB Evercross ini dibanderol dengan harga Rp260.000 saja. Next, di urutan kelima ada setobok yang memiliki nama yang sangat sulit untuk dihafalkan dan juga memiliki beberapa seri, yaitu adalah setobok STB TV Digital Terrestrial DVB-T2 Polytron, PDV-600T2, PDV-620T2, PDV-700T2. Setobok Polytron ini bisa menangkap siaran TV digital menggunakan antena UHF biasa, dan alat ini juga sangat fleksibel karena dapat digunakan untuk semua jenis dan merek TV, baik itu tabung, LCD, LED, maupun plasma. Kualitas gambar yang dihasilkan STB ini pun dijamin setara dengan TV kabel berlangganan. Kamu bisa menonton acara TV yang stabil tanpa semut atau bayang-bayang, dan untuk merekam siaran TV, kamu tinggal memasang flash disk sebagai media penyimpanannya. Kelebihan dari STB ini adalah dilengkapi dengan Early Warning System atau disingkat EWS, atau Sistem Peringatan Dini Bencana dan juga Tersedia Multibahasa. Kekurangannya adalah tidak termasuk kabel HDMI, dan untuk harga STB ini dibanderol dengan harga Rp 289.000. Ya, yang Rp 1.000 untuk parkir jadi pas ya Rp 290.000 lah. Itu dia 5 rekomendasi STB dari Inteknolef untuk kamu yang berencana membeli STB dalam waktu dekat ini karena aturan dari pemerintah. Dan untuk kamu yang mau membeli salah satu produk yang kami rekomendasikan, kamu bisa klik link di deskripsi. Seperti biasa, kalau kamu ada pertanyaan atau kamu bingung, kamu bisa tulis komentar di video ini, dan kita akan cari jawabannya bareng-bareng. See you next video.